Jika kita membicarakan kebangkitan Nusantara tidak bisa kita sematkan pada satu sosok penyelamat saja namun harus ada sosok-sosok penyelamat di semua bidang tak terkecuali sektor pendidikan Jika kita bicara pendidikan, berarti kita bicara soal masa depan generasi bangsa Mereka yang kini masih bayi, mereka yang masih anak-anak dan mereka yang kini menginjak masa remaja akan menjadi generasi emas di tahun 2045 masa dimana kita memimpikan Indonesia menjadi mercusuar dunia Satu hal yang harus dijaga dari mereka, generasi bangsa itu adalah bidang pendidikan Mereka tidak boleh lagi disentuh dengan gaya, metode, atau sistem lama dalam mengenyam bangku pendidikan Sudah berapa puluh tahun model pendidikan kita selama ini terbukti gagal Pendidikan yang ada sekarang ini hanya menghasilkan manusia pintar yang justru mintari uang Semakin pandai manusia sekarang ini, justru semakin pandai juga manusia berbohong Itu yang tidak boleh lagi terjadi kepada mereka yang kini masih bayi yang masih anak-anak dan yang masih remaja Mereka harus mendapatkan sentuhan pendidikan yang benar-benar menjadikan mereka menjadi manusia Seperti yang dicetuskan seorang kesatria nusantara Yaitu Ki Hajar Dewantoro Membentuk manusia yang merdeka melalui pendidikan Manusia yang merdeka jiwa dan raganya dengan gaya dan metode pendidikan Yang dicetuskan oleh pendiri tamanseswa Ki Hajar Dewantoro Generasi mas nusantara itu harus benar-benar hidup sesuai dengan fadilahnya Mereka harus benar-benar hidup sesuai dengan kemampuannya Mereka harus benar-benar hidup sesuai dengan keahliannya Dan mereka harus benar-benar hidup sesuai dengan bakatnya Mereka harus hidup benar-benar sesuai dengan janjinya dengan Tuhan Tidak seperti sekarang Manusia nusantara hanya dijadikan robot dan budak gawa napsu Itu semua lahir dari cetak biru pendidikan yang fatal Saya dan Anda semua merasakan Betapa banyak waktu terbuang ketika di sekolah Begitu banyak mata pelajaran yang tidak kita jumpai Atau kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari Tidak ada sama sekali dengan urusan dapur kita selama ini Tidak ada urusannya sama sekali Kita harus bertindak dan tandang Kita harus terjun untuk menyelamatkan generasi emas bangsa ini Selamatkan anak-anak kita Selamatkan adik-adik kita Melalui filosofi Yang Ngarso Sungtuwodo Yang Madyo Maunkarso Tuturi Handayani